Pada pertanyaan ini kita akan membahas tentang konduktivitas thermal Di mana di sini diketahui ada bahannya dan juga koefisien konduktivitas thermal Bahannya yaitu kaca, kayu, tembaga, dan baca Di mana besar konduktivitasnya masing-masing 1,05, 0,016, 380, dan 40 Yang ditanyakan adalah manakah pernyataan yang benar Di antaranya kaca itu adalah jenis isolator yang buruk Kemudian yang kedua, baja lebih cepat menghantarkan panas dibanding tembaga Yang ketiga, kayu, isolator yang lebih baik dibandingkan dengan kaca Yang keempat, tembaga konduktor yang paling baik Jadi kita untuk menjawab ini, kita perlu tahu dulu apa itu konduktor dan isolator Konduktor ini adalah yang dapat menghantarkan panas Sedangkan isolator itu tidak bisa Kemudian, sesuai dengan rumus laju kalor K per T sama dengan H sama dengan K kali A kali delta T per L Di mana konduktivitas thermal ini berbanding lurus dengan Kalornya atau laju penghantaran panasnya Jadi jika semakin tinggi konduktivitas thermalnya Maka dia menandakan bahwa itu merupakan konduktor yang paling baik Nah, di sini K tertingginya Itu ada di tembaga Dan K terendahnya Adalah K kayu Jadi Pernyataan yang benar Adalah 3 dan 4 Yaitu Kayu isolator yang lebih baik dibandingkan dengan kaca Karena Knya dia itu paling rendah Yaitu 0,016 Kemudian tembaga adalah konduktor yang paling baik Karena K dia paling tinggi Yaitu 380 Terima kasih telah menonton